Halo sahabat jelajah udara Kali ini saya mau ajak kalian untuk eksplor langit di atas desa Blembem Yang ada di kecamatan Jambon, Kabupaten Monroko Saya menerbakan drone saya sekitar jam 7 pagi Di Dusun Dukoh yang ada di desa Blembem ini Pagi ini tuh kondisi anginnya cukup stabil Dan juga cuacanya cukup cerah Kalian bisa melihat Ini adalah area persawahan yang ada di Dusun Dukoh Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Monroko Di desa Blembem kali ini sudah mulai masuk tanam padi guys Beberapa petak sawah sudah mulai ditanami padi Dan padi-padinya itu sudah mulai tumbuh menjadi padi yang hijau pupus gitu warnanya Kota Pongonorogo saat ini sudah dipenghujung musim hujan guys So, para petani disini mulai mengairi sawahnya dengan diesel atau sipel Bangunan yang di tengah-tengah sawah yang kecil-kecil milik seperti gubuk itu Adalah tempat untuk menyimpan diesel atau sipel yang berfungsi untuk pengairan sawah Jadi saya manuver dulu di gubuk-gubuk tempat penyimpanan diesel atau sipel itu Jadi kalian bisa melihat nih suasana pedesaan yang asli itu seperti ini Kalian bisa melihat persawahan dan juga pengairannya Area persawahan yang ada di desa Blembem kecamatan Jambon Kabupaten Ponroko ini cukup luas sekali guys Dan mayoritas petani yang ada di desa Blembem ini menanam padi hampir sepanjang tahunnya Hanya beberapa petani saja yang menanam palawijalai seperti jagung dan kedelai dan lain-lainnya Terus itu kemudian saya menaikkan drone saya dari ketinggian sekitar 3 meteran ke ketinggian sekitar 20-30 meter Jadi kalian bisa melihat itu gubuk tempat penyimpanan diesel atau sipel tadi itu kelihatan sekali ya dari atas sini Terus kemudian kalian bisa melihat pucuk-pucuk padi yang mulai tumbuh di area persawahan yang di bawah itu Kurang sekali tuh kelihatannya dari atas sini ya Padinya sudah mulai hijau pupus gitu warnanya Ini tuh sudah mulai tumbuh dewasa guys Terus kemudian di seberang sana di sebelah barat Kalian bisa melihat itu adalah jalanan yang menghubungkan desa Blembem dan desa-desa lain di kiri kanannya Terus kemudian kalian juga bisa melihat area persawahan yang di seberang jalan itu juga cukup luas sekali Dan mayoritas itu ditanami padi lagi Cuaca pagi ini cukup cerah tapi agak berkabut gitu Di sebelah barat kalian bisa melihat bamparan padi yang mulai menghijau di desa Blembem kecamatan Jambun Kapupaten Pornoge ini Saya mendekatkan drone saya ke arah barat itu saya melewati kabel listrik dulu guys Jadi saya terbang itu dengan hati-hati sekali Terus kemudian kalian bisa melihat ada beberapa sisa jerami yang dibiarkan teronggok gitu aja di area persawahan yang disini ya Terus kemudian kalian bisa melihat itu ada beberapa gubuk-gubuk tempat penyimpanan diesel dan juga sipel untuk pengairan area persawahan yang di sebelah barat ini juga Kemudian itu saya melayang di atas area persawahan Wow kalian bisa melihat itu ada petani yang sedang jalan di pematang sawah berbaju kuning Gak tau tuh petaninya itu lagi ngapain itu Sepertinya sedang inspeksi sawahnya Oke guys kalian bisa melihat itu hamparan padi yang ada di desa Brembem Langitnya itu warnanya abu-abu ya guys Karena pagi ini itu meskipun ini cerah tapi ada kabut-kabutnya gitu Terus kemudian saya manuver ke arah selatan Nah kalian bisa melihat itu ya Samar-samar di selatan itu mulai terlihat area perbukitan Jadi Pond Rogo itu banyak sekali bukit-bukit guys Kalau misalkan dilihat dari atas gini Pond Rogo itu ya kelihatannya seperti ini nih Di sekeliling area Pond Rogo itu pasti ada bukit-bukitnya itu Kemudian saya mengarahkan kamera saya ke bawah Wow kalian bisa melihat itu Area persawahan yang seperti permadani hijau gitu Koren sekali dari sini Nah itu juga terlihat pengairan yang sedang berlangsung Wush Terus kemudian saya mengarahkan kamera saya ke arah perbukitan Nah kalian bisa melihat ya guys Perbukitan-perbukitan itu saat ini sedang dikelilingi oleh kabut putih yang tipis sekali Jadi kelihatan banget bahwa pagi ini meskipun cuacanya cerah Di area sini itu ada kabutnya kalau pagi turun Nah saya menaikkan drone saya di ketinggian 120 meter Jadi kalian bisa melihat ini Panorama yang cukup cantik Yang terlihat dari desa Blombom Kecamatan Jambon Kabupaten Pond Rogo Wah cantiknya Itu kabutnya kelihatan guys Seperti Garis tipis gitu warnanya putih gitu Keren ya Nah ini nih Ini salah satu potensi yang ada di desa Blombom Kecamatan Jambon Jadi kalau kalian suka nih dengan eksplor desa-desa gitu Kalian bisa nih Datang ke desa Blombom ini untuk naik sepedaan Biasanya kalau weekend Di desa ini tuh juga banyak sekali Orang-orang yang lalu-lalang naik sepeda santai itu guys Nah dengan cara ini nih kalian bisa menikmati Area pot desaan yang cukup asri Dan juga udaranya tuh sejuk banget di sekitar sini Dijamin kalian akan suka sekali menikmati keindahan alam yang ada di Desa Blombom Kecamatan Jambon Kabupaten Pond Rogo ini Terus kemudian itu saya manuver dari selatan ke arah timur guys Kalian ini bisa melihat ya Ada awan-awan putih yang ada di langit itu Nah itu menandakan kemarin malam itu Habis turun hujan di area sini Terus kemudian Oh cantiknya Saya senang sekali melihat kabut-kabut putih itu Terlihat magis gitu kalau pagi hari ini Kalian bisa melihat ya Ada pepohonan juga di seberang sana itu Kemudian pepohonan itu juga tertutup dengan kabut putihnya Cewantik sekali Ini adalah pemandangan yang indah sekali dari drone sini Kalau kalian suka menaikkan drone Kemudian kalian suka eksplor alam Saya rekomendasikan kalian untuk menerbangkan drone Dari Dusun Dukoh yang ada di Desa Blombom Kecamatan Jambon ini Area persawahan di sini itu Jalanannya itu cukup sepi guys Jadi kalian bisa menaikkan dan menurunkan drone Di area persawahan sekitar sini Dengan aman sekali dan tidak membayangkan orang lain Terus kemudian saya manuver lagi Dari timur ke arah utara Nah Wah kalian bisa melihat itu Itu kabut-kabutnya itu Mengelilingi hampir semua area Nah kalian bisa melihat juga Itu ada sekilas Perbukitan Cumbri yang ada di Perbatasan Desa Biting Badi Kaisana Dan juga perbatasan Purwantoro Itu juga kelihatan samar-samar dari sini ya Terus kemudian itu dikelilingi oleh kabut-kabut juga Wah keren sekali nih Pemandangan pagi yang seperti ini itu Jarang-jarang ada Jadi kalau kalian ingin menikmati suasana pagi yang Agak sedikit berkabut gini Kalian harus datang itu pagi-pagi sekali guys Sekitar jam 6, jam 7 gitu Kalau di atas itu nanti kabutnya sudah mulai hilang Oke ini dari ketinggian 120 meter Terlihat ini keindahan alamnya itu tercover dengan indah sekali Wah itu sudah mulai terlihat itu Bukit-bukitnya itu mulai tampak lebih nyata lagi Terus kemudian hamparan sawahnya yang menghijau di bawah itu juga cukup koren sekali Wow ini Kalau kalian datang ke Pondrogo Kalian wajib untuk eksplor desa Yang ada di kecamatan Jambun ini guys Saya percaya kalian pasti akan suka sekali dengan pemandangan seperti ini ya Saya aja suka banget Terus kemudian itu saya mendekati area perbekitan yang sedang berkabut Wuh Skorannya magis gitu Terus kemudian di area persawahan ini Tidak terlalu tampak ya rumah-rumah penduduknya Nah rumah-rumah penduduknya ada di sana Nah di sekitar jalan raya besar Di area persawahan ini yang tampak ya full sawah Dan juga paling rumah-rumah kecil-kecil Gubuk-gubuk ke tempat penyimpanan diesel dan simpel Pemandangan 360 derajat dari ketinggian 120 meter Tampak koren sekali ya guys Nah kalian bisa menikmati keindahan alam ini Hanya di kota reok Pondrogo Jadi Pondrogo itu tidak hanya terkenal dengan reoknya Tapi juga terkenal dengan kecantikan alamnya Yang penuh dengan perbukitan-perbukitan keren Bukit-bukit yang ada di Pondrogo itu juga menarik untuk di eksplor guys Jadi kalau kalian suka ini dengan mendaki gunung Kalian bisa datang ke kota Pondrogo Untuk eksplor bukit-bukit Pondrogo Bukit-bukit Pondrogo itu banyak sekali yang menarik untuk di eksplor Ada bukit jonggol yang ada di Jambon Kemudian ada juga bukit peringgitan yang ada di Selahung Ada juga bukit cumri yang ada di Biting Bantikan sana Terus pokoknya banyak sekali bukit-bukit yang indah di Pondrogo Yang bisa kalian eksplor dan juga pasti akan memuaskan kalian Karena jalur trekking yang ada di Pondrogo ini cukup menantang Karena perbukitan disini kan masih alami ya guys Jadi belum dikelola secara komersil gitu Nah ini adalah momen ketika saya mulai menarik drone saya Ke titik awal di tempat saya menerbangkan drone Wah kalian bisa melihat ya guys Dari atas ini saya mengarahkan kamera saya benar-benar full ke bawah Jadi kalian bisa melihat itu Itu adalah jalanan yang menghubungkan desa Blembem dengan desa-desa lain Kemudian itu adalah area persawahan yang mulai ditumbuhi padi Dan warnanya itu sudah mulai hijau pupus kewaran sekali Nah buat kalian nih yang suka eksplor desa Dan juga berburu pemandangan alam seperti ini Kalian wajib datang ke desa Blembem Kejamatan Jambon, Kabupaten Pondrogo Buat kalian nih yang suka eksplor langit Kalian suka eksplor seperti ini Kemudian kalian suka menerbangkan drone dan wisata alam Saya undang kalian untuk subscribe ke channel Jelajah Udara Karena disini nih Di channel ini saya akan terus update pengalaman-pengalaman drone lainnya Di sekitar Pondrogo Di sekitar Indonesia maupun di sekitar dunia Oke guys terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai Buat kalian nih Terus jaga kesehatan dan juga be happy See you and bye-bye Bye Bye-bye